Lalu apa ta'aluknya sifat hayat, ta'aluknya sifat hidup, ta'aluk itu hubungan, persambungan, kerja. Hayat ini tidak mempunyai ta'aluk, berbeda dengan sifat kudrot, erodat, dan ilmu. Tetapi sifat hayat ini mengesahkan sifat ma'ani yang lain. Mengesahkan sifat kudrot, erodat, ilmu, sama, basur, kalam. Memang hayat ini tidak memiliki ta'aluk, tapi mengesahkan sifat yang lain. Tidak mungkin ada kudrot, erodat, ilmu kalau hayatnya tidak ada. Kalau tidak ada hidup, pasti tidak ada juga sifat yang lain. Logikanya, kalau kepada manusia, tidak mungkin ada manusia punya kehendak, punya kekuatan, punya pengetahuan. Bisa bicara, bisa mendengar, bisa melihat, kalau manusia itu mati. Jadi, dengan adanya sifat hayat, maka sahlah Allah mempunyai sifat kudrot, erodat, ilmu, sama, basur, kalam. Dan ini lazim. Suatu kepastian. Bahwa Allah harus hidup. Dengan hidup itulah, Allah sah memiliki sifat kudrot, erodat, ilmu, sama, basur, kalam. Jika akal sudah menentukan bahwa Allah itu wajib hidup, maka akal juga akan menentukan bahwa Allah mustahil mati. Nanti sifat mani akan saya jelaskan setelah semua sifatnya sudah dijelaskan semuanya. Setelah selesai sifat sama, basur, kalam, baru akan saya jelaskan apa itu sifat mani. Terima kasih.